Oke selamat sore teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama jalan saya Belana Pak Kepun Buah Semoga sehat selalu ya teman-teman semua Hari ini Saya akan bicara tentang masalah Pemasaran jambu kristal ya Terutama yang ada di Pontianak karena banyak sekali Dari WA atau apa yang Tanyakan tentang pemasaran juga Apa ya Nawarkan jambu kristal Juga ada yang niat mau beli Seperti itu Baiklah kita akan ngobrolkan Tentang pemasaran jambu kristal Tapi ini untuk khususnya yang ada di Pontianak ya teman-teman Karena kalau dari luar Saya juga gak tahu Tapi satu lagi marketingnya cobalah nanti kita bahas Jadi Ada beberapa Pertanyaan itu paling gak ada Empat hal pokok yang sudah Saya catat itu dari Berbagai pertanyaan Yang pertama Buah yang Asal mana yang dibeli Yang jelas buah itu berasal dari Kalimantan Barat Yang pertama syaratnya itu ya Karena Misalnya yang dari luar Jawa Kemarin juga ada yang sempat Apa Tanya itu di postingan Nawarkan jambu 1 ton per bulan Seandainya itu sudah ada di Pontianak Saya suka sekali gitu loh Saya berani nampung Tapi ini masalahnya barangnya ada di Daerah Jawa Yang mana pengirimannya nanti Akan sampai sini sudah makan waktu paling tidak Tiga hari mulai dari panen Itu pun tercepat Tiga hari dari panen Kalau kita naik kapal Jadi tidak bisa Apa Untuk penjualannya Tentu kita Akan Singkat ya itu Karena ketahanannya sudah saya hitung itu Sekitar Lima harian ya Terus kalau kita naikkan pesawat Itu sudah tidak masuk harganya Di Pontianak Kan seperti itu Itu yang pertama Ada di wilayah kota Pontianak Yang kedua Ini pipit harusnya jelas Asalnya dari kami Kenapa seperti itu Jadi Ini kita memasakkan ini dalam suatu sistem Sistem terutama kita libatkan komunitas Gram gerakan mayo Menanam Jadi yang pertama jelas Kalau dari kita Pipitnya Terlepas dari harga ya Harga bisa variasi Yang jelas kami jual Kalau untuk pekebentuk Rp25.000 Harga pipit jangkauannya Tapi yang jelas Varitasnya Terjamin Terus itu nanti Yang beli dari kita Juga atas pengawasan Kita SOP nya juga Itu dari Kita Standarnya Jadi kualitas Apa semuanya Nantinya Akan seragam Kalau yang dari luar Kan Yang di luar kita Binaan kita Kita tidak akan Tahu kualitas Buahnya Itu seperti apa Terus Kriteria Seperti apa Yang kita tambung Yang jelas Buahnya Minimal Rata-rata Minimal Bagus Tidak busuk Kan otomatis Dalamnya Tampilannya Mulus Ada bercakpun Sedikit sekali Itu masih tidak masalah Buat kita Tapi jangan sampai terlalu Banyak tampilannya Paling tidak Layak Untuk Kita Kita lihat Terus yang terpenting Adalah Nampestisida Ya teman-teman Jadi Semua produk Yang kita tambung Adalah Nampestisida Maka itu harus Dari pengawasan Kita Kebun-kebun Yang rata-rata Ngambil dari kita Dapat Petunjuk SOP penanaman Juga penanggulangan Sama penyakitnya Seperti itu Jadi Itu alasan juga Kenapa harus Barang dari kita Dan kita Bina Seperti itu Itu syarat-syaratnya Ya Jadi Beratnya 2,5 Mulus Non-pestisida Berapa banyak sih Yang bisa kita Tampung Sementara ini Berapapun Belum Belum ada Apa Pembatasan ya Jadi yang Masuk dari kita Seberapapun Semakin banyak Kita akan Semakin Senang Karena untuk pasar kita Misalnya sekarang Kalau kita perkirakan Bisa 1 tahun per minggu Ya Luar biasa Alhamdulillah sekali Kan gitu Jadi pasar kita kan Selama ini Dulu pernah kita Masukkan sualayan Tapi kita hentikan ya Kebutuhan sualayan itu Perkirakan kita Sekitar 200 kiloan Langbar Minggu Tapi Sekarang Yang masuk ke kita aja Masih Jauh Daripada Cukup ya Itu untuk Berdagang-berdagang Berdagang saja Berdagang yang Apa Toko-toko buah Lepas itu Kita yang di seolayan Sudah kita hentikan Karena barang kita Tidak Mencukupi Semakin banyak Semakin bagus Contohnya kemarin Kita juga ada informasi Untuk masukkan barang Ke Malaysia Itu Mintanya 2 ton Per minggunya Jelas kita tolak Karena memang kita Jauh daripada Cukup Kalau dipikir Mas kan Kebun binaannya banyak Iya banyak Tapi kan banyak juga Yang ambil Kita tidak bisa cegah Dari Betani Kita terima sekarang Harganya Ini kita terima Harga 15.000 Jadi Di betani Masuk sini Ini harga disini Di rumah ini Kita terima disini Dengan harga 50.000 Pembayaran Cash Seperti itu Kita jual Kita terbuka Kalau jual ke Konsumian rata-rata 20.000 Ke Perdagang Angka 18.000 Seperti itu Jadi kita terbuka Pemanajemen Ya Pembayarannya Tentara ini cash Yang dari kita Untuk Yang keempatnya adalah Peluangnya Seberapa Besar Si Untuk Mengembangkan ini Saya malah berharap Teman-teman Untuk Nanam Nanam Dan nanam Untuk varietas Jambu beristar Kalau terlalu banyak Gimana Beda Dengan di Jawa Karakteristiknya Orang mau Cepat Akan mengikuti Seperti itu Begitu Nanam Satu berhasil Semuanya akan Mengikuti Tapi kultur budaya Yang ada di Sini Apabila sudah Ada pohon Apa Tertama Langsat Durian Mereka tidak akan Teman Jadi Untuk percepatannya Kita agak Agak sulit Jadi untuk memenuhi Kuota Misalnya Kita akan Menempat ke Malaysia Dua tahun Peminggu saja Saya pikir Lima tahun Dua tiga tahun Kedepan itu Belum 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 Sampai ke Bahkan dulu Ada Katanya Ada orang dari Jakarta Namun saya Langsung Dia minta Kuota Sepuluh ton Untuk Perbulan Kalau tidak salah Itu Sepuluh ton Perbulan Atau perminggu Sudah agak lama Jadi untuk Dikirim ke Cina Jadi yang Barang-barang Mbak Buah Mereka Mbak Buah Anggurlah Apa segala Itu yang dari Cina Thailand itu Mereka bawa Sini Terus pulangnya Kosong Minta Kota Berapa ton Waktu itu Satu Polktur Itu Dua puluhan ton Sepuluh Minimal Saya agak Lupa Tapi jelas puluhan ton Dan itu Saya pikir Jauh Untuk kita Memenuhi Yang ada di Kalimantan Barat Jadi Teman-teman Taptop Optimis Untuk mengembangkan Cabang-cabang Terutama Untuk Wilayah Kalimantan Barat Hasil Pasti Kita Tabung Seperti itu Nanti Kalau Melihat Barang Masuk Tempat Kita Siapa Yang Uplai Masakta Yang Uplai Kesini Atau Ada Teman-teman Ada Beberapa Yang Segedong Nyetor Kesini Lihat Bagaimana Mereka Barangnya Seperti Apa Terus Pembayarannya Bisa Ditanyakan Langsung Selain Sori Main Saja Artinya Kita Terbuka Segala Informasi Itu Haja Mungkin Yang Saya Sampaikan Teman-teman Semua Tetap Semangat Bertani Ayo Kita Kembangkan Perkembangan Buat Kalimantan Barat Itu Haja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh